Hai co-friends, pada soal ini diketahui jari-jari alas sebuah tabung 14 cm, tingginya 28 cm, kita diminta menghitung volume tabungnya. Nah, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu maksud dari tabung. Nah, untuk tabung digambarkan seperti ini. Tabung dibentuk oleh dua lingkaran yang identik, yang berhadapan. Lingkaran yang identik artinya lingkaran yang sama ya co-friends, berhadapan artinya kedua lingkaran tersebut sejajar. Nah, kemudian terdapat sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, persegi panjang inilah yang disebut dengan selimut dari tabung, seperti itu. Oke? Nah, jadi sudah jelas ya co-friends yang dimaksud dengan tabung. Selanjutnya, perhatikan soalnya co-friends. Di sini diketahui jari-jari alas sebuah tabung 14 cm. Nah, perhatikan alas dari tabung yang berupa lingkaran. Nah, untuk jari-jari, itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan jari-jari. Nah, untuk jari-jari biasa dimisalkan dengan R, seperti itu. Nah, kemudian tinggi dari tabung itu 28 cm. Nah, tinggi itu biasa dimisalkan dengan T. Nah, tinggi itu adalah jarak dari tutup tabung ke alas tabung. Nah, tutup tabung itu adalah lingkaran bagian atas ya. Nah, jadi di sini tinggi dari tabung itu digambarkan dengan garis putus-putus yang tegak. Oke? Nah, inilah tinggi dari tabungnya. Jarak dari tutup tabung ke alas tabung. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan hitung volume tabung. Nah, karena yang diketahui adalah jari-jari alas sebuah tabung, maka untuk volumenya dirumuskan dengan P dikali R dikali R dikali T. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk nilai P, itu ada dua. Yang pertama 22 per 7. Yang kedua 3,14. Nah, 22 per 7 dipakai ketika nilai R maupun nilai T-nya itu habis dibagi oleh 7. Nah, karena nilai R-nya itu 14, nilai T-nya 28, dan ini habis dibagi 7, maka nilai P yang kita pakai adalah 22 per 7. Ini untuk memudahkan perhitungan. Oke? Nah, kita masukkan nilainya. Jadi, 22 per 7 dikali 14 cm dikali 14 cm dikali 28 cm. Nah, selanjutnya perhatikan conference. Di sini kita bisa bagi terlebih dahulu ya, biar angkanya semakin kecil. Nah, 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Karena, 2 dikali 7 itu sama dengan 14. Oke? Jadi, dari sini yang tersisa tinggal 22 dikali 2, dikali 14, dikali 28. Untuk satuannya nanti kita tulis di akhir. Oke? Nah, selanjutnya untuk mempercepat proses perhitungan di sini boleh kita kelompokkan. Jadi, 22 dikali 2, kemudian 14 dikali 28. Karena perkalian itu memiliki sifat asosiatif, artinya pengelompokkan. Oke? Saya kira jelas ya, conference. Nah, jadi selanjutnya kita akan hitung 22 dikali 2 lebih dulu. Kita bisa gunakan perkalian bersusun. Nah, kita hitung sama-sama. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 44. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil dari 14 dikali 28. Nah, dengan perkalian bersusun, kita dapat hasilnya 392. Selanjutnya kita hitung 44 dikali 392. Nah, dengan menggunakan perkalian bersusun, kita dapat hasilnya 17248. Nah, kemudian satuannya di sini, cm3. Karena cm dikali cm dikali cm, jadinya cm berpangkat 3. cm berpangkat 3 disebut cm3. Nah, inilah volume tabung pada soal ini. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, conference. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.